Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita lagi membersihkan filter solar buat mobil Fortuner Toyota Hiluxama jadi kita karena ada masalah di lampu gambar yang solarnya nyala nah ini kita bersihkan filter soalnya kita ganti ini sweet yang bikin nyala nih bikin nyala yang bikin nyala lampu air solarnya ini sweetnya nih ini letak sweet sweet sensornya bikin solar nyala ini kita lihat dulu ke dalam ini sudah kita ganti filter solarnya udah kita pereskan sekarang kita pumpa dulu sampai keras karena ini masih kosong harus kita pumpa dulu nah ini udah udah mulai agak udah keras udah ya nanti paksa ya nanti cepat lumayan jadi ini kendalanya lampu indikator solar ada airnya ini nyala nih ini hari masalah ini cepat ini jadi masalah disitu ini pun nyala pompa solarnya dipompa-pompa-pompa-pompa sampai keras dah ya ya Nah ini ketika pada saat mesin hidup harusnya ini lampu gambar bahan bakar solar ini harusnya mati pada saat mesin hidup ini harusnya nah ini jadi pada saat mesin nyala hidup indikator lampu solar ini masih nyala ini gambar solar ini lampu gambar solar ada lampu indikator gambar solar bawahnya ada bintik-bintiknya ini ini nyala pada saat mesin hidup ini harusnya mesin pada saat mesin hidup seluruhnya lampu indikator solar ada gambar titik ini harusnya mati nah ini ada di-reset dulu pengajar ujahnya Ayo kita matikan kontak dulu kita matikan kontak nah kita kontak on dulu kemudian nah cabut dulu kita cabut kemudian kita matikan kunci kontak nah setelah kita matikan kunci kontak off dulu ya nah setelah itu kita kita nyalakan kunci kontak on kita tunggu lebih dari 3 detik nanti kita tancapkan switch yang kita coba tadi nah kita kontak on nah kita tancapkan ini udah lebih dari 3 detik kita tancapkan switch itu nah kita nanti kita lihat indikator solarnya harus mati di di sini harus langsung ngedip mati nah udah nggak ada udah mati jadi ini berarti udah risetnya udah berhasil lampu indikatornya udah mati ya kita on kan nah ini udah mati ini berarti udah aman kalau tadi nggak mau mati sebelum kita riset ya nah coba kita nyatakan mesin udah hilang nah gitu ya udah nggak ada yang nyala lampu indikator solarnya oke teman-teman itulah cara meriset lampu indikator solar bed mobil itu Innova maupun Fortunera kita lihat lampu indikator solar mati nyalakan mesin udah mati ilang riset berhasil terima kasih masyarakat selamat menikmati